kita ambilkan warnanya di bagian sini karena dia menggunakan Hexa untuk warna Hexa misalkan contohnya kita buat di bagian sini untuk warnanya jadi saya contohkan di bagian sini warnanya eh ya kalian bisa masukkan di bagian sini dengan apana itu color kekurung seperti ini kemudian kalian masukkan yang pertama itu adalah kosong X nah baru kalian masukkan di bagian sini karena dia menggunakan berapa bit jadi kalian sesuaikan aja di bagian sini kemudian warna yang kedua saya mau pakai yang ungu yang ini Hai sekalian bisa masukkan di sini Hai Oke seperti ini jadi nanti jadi hasilnya bakalan Hai jadi hasilnya bakalan seperti ini jadi eh untuk pengatur apana itu Hai warnanya warna yang kita atur di stop ini menyesuaikan sama yang ini karena kan di bagian dari sini kalau kita buat dua jadi nanti jadi hasilnya itu bakalan menyesuaikan untuk duanya Hai Oke jadi seperti ini untuk warnanya atau saya sesuaikan sama logo eh luku dari kode tr-5 ed ya Hai mudah di bagian sini saya buatkan dua satu sembilan tiga B kosong Hai Oke seperti ini nah sekarang eh kita lanjutkan di bagian eh box ini Hai di bagian sini Hai di bagian sini ini tutupnya di sini container berarti eh eh di bagian sini oke di bagian sini kita buatkan untuk hacknya kita sesuaikan supaya dia menyesuaikan sama eh pada saat kita lebar sama eh eh besarkan ini di biar dia menyesuaikan jadi kita gunakan di bagian sini media ada dari query ya ke query media of query query media query of udah kali kalian eh panggil konteks di bagian sini untuk selanjutnya kalian panggil size eh hek ini kemudian di bagian sini kemudian sama untuk weightnya eh lebar Hai lebar yang tadinya tinggi dia jadi supaya menyesuaikan antara lebar sama tinggi di bagian sini kalian bisa sama menggunakan media query dot of konteks konteks kemudian di sini kalian gunakan size dari weight oke kemudian kalian biar panggil child eh eh beding bedingnya kalian pakai beding the edge the insert kita masukkan bagian sini dari eh from the rom eh L L L T R B ya bagian sini nah supaya semuanya L life to a kiri atas kanan bawah bagian sini jadi eh kalian misalkan 40,0 seperti ini kita buatkan seperti ini kemudian 20,0 yang kanannya 40,0 eh kosong sama bawahnya 40,0 seperti ini selanjutnya di bagian sini kalian buat child eh untuk kita buatkan list view list view seperti ini di dalam list view ini kita eh primary nya nul aja begini kemudian eh bukan primary nya untuk yang di bagian dalam child kita buat childernya begini kita eh ambil row setelah itu childern lagi nah di bagian sini kita eh masukkan gambarnya gambar bakalan eh saya masukkan di bagian sini untuk gambarnya jadi kita buat eh web ya web yang pertama itu logonya di bagian sini kita buatkan dulu dengan eh masuk dengan masuk menggunakan komponen dari image gambar image eh aset ya kita gunakan aset karena kita mau ambil dari eh yang udah kita copy tadi gambar yang ini caranya caranya adalah kalian eh panggil nama dari eh gambarnya nama eh nama dari foldernya yang pertama nama dari foldernya jalan dulu images kemudian slash logo namanya adalah disini logo saya namakan logo kemudian jangan lupa ekstensinya eh kalian pakai seperti ini kemudian untuk weight sama heightnya sebenarnya kalian bisa jalankan nanti eh bakalan hasilnya seperti ini untuk eh ukuran dari gambarnya kita bisa buatkan di bagian sini kalian bisa buatkan untuk gambarnya ukuran dari gambarnya ini kita turunkan ke bawah koma eh kita gunakan di bagian sini heightnya ya misalkan 50,0 kemudian untuk weightnya itu 50,0 jadilah untuk hasilnya jadi seperti ini untuk hasilnya kemudian selanjutnya kita kasih jarak jadi kita buat di bagian sini menu menu header ya di bagian sini kita kasih jarak antara gambar dengan apa nanya itu teksnya kita gunakan nanti teks di bagian sini jadi kita gunakan eh kasih jarak kita kita kasih jarak kita gunakan eh size size box seperti ini size box size box yaitu untuk yang bagian weightnya aja karena kita mau kasih jarak eh apa itu weight lebar ya berarti di bagian sini weight ini seperti ini berarti ini weight ya sekitar 20,0 untuk jaraknya ya mungkin seperti ini kemudian di bagian sini kita lanjutkan kita masukkan di sini row row seperti ini jadi eh di luarnya row kemudian di dalamnya kita buat row barisnya eh di bagian sini kita tambahkan childern di childern ini kita buatkan eh apa nanya itu eh button ya button kita gunakan flat eh flat dari button seperti ini flat button kita buat childernya di bagian sini kita buat textnya textnya itu kita masukkan academy seperti ini kita bisa atur untuk eh style tulisannya eh dengan eh kita memanggil memanggil apa nanya itu dari style nya seperti ini style nya ini bisa kita ya seperti ini eh kita atur untuk warna apa nanya itu textnya textnya kita panggil color di bagian sini style nya kita panggil text style seperti ini kemudian kita ubah warna kalau kita gunakan warna color nya itu eh white ya putih di di kemudian untuk eh white white nya font eh white kita gunakan font white sepunuh white nya white nah seperti ini terakhir adalah kita eh kita masukkan aja ke bawah seperti ini oke oke di bagian sini kita tambahkan font dari family nya jadi kita ambil dari yang udah kita buat di bagian font manifest nya yang di bagian sini eh kalian bisa anda masukkan di bagian sini aja untuk monster nya uneen kemudian anda bisa panggil di bagian sini eh on press eh kita kasih aksi 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 button nya seperti ini atau biarkan aja seperti ini kita jalankan Hai jadi nanti bakalan seperti jadi bakal seperti ini ada buttonnya sih ada apa nah itu Hai seperti button ya ini menu kalau kita klik bakalan seperti ini kelihatan